Hai selamat datang kembali di channel Ervan Official Hai terima kasih yang telah berkunjung Ayo kita akan berbagi cara Hai atau pengecekan sensor EOT atau ECT atau juga sensor temperatur Hai ini mempunyai dua lubang soket ya Hai sekarang kita mau Hai membuka sensor ini ini berbeda dengan tiba-tiba sebelumnya yang masih menggunakan kunci 17 ini cukup sumpet simpel karena ini cuma uang kunci T8 Hai Oke kita coba lepas Hai more Hai jangan ini mirip-mirip Hai buat injektor ya Hai untuk pelepasan bagian cover bawahnya ada di deskripsi video ini akan Hai gampang untuk membukanya Hai deh kode-nya udah terlepas Ayo kita coba pakai Hai obeng min ya buat Hai mencukit dikit aja Oh karena ini Hai kameranya enggak kelihatan Hai rumah ribetnya Hai nah ini Hai mode darurat atau untuk penghasilkan yang simpel Ayo kita jungkit aja ya ini ada Hai ada gapnya Hai kita jungkil aja dikit-dikit penyakit sistemnya Hai kemungkinan ini blok ya pakai sil Hai ya kita pelan-pelan ya untuk capunya jangan terlalu dipaksa Hai Hai dia bisa patahnya Hai teh kalau udah terlepas kita Hai ambil nah ini Hai untuk sensornya Hai kerusakan buat sensor EOT yang Ayo kita ketahui Hai itu lepet atau Komposnya Hai Niu motor ya Hai ini karena Ayo kita cari-cari masalah berbet motor yang kemarin-kemarinnya Hai ini samanya ini banyak hai 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 lumpurnya lumpur Oli Hai untuk pengetapan Oli Hai beresensor Hai fungsinya untuk membaca atau menganalisa hai 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 suhu Hai pada Hai kinerja motor tersebut Hai suhu atau temperatur Hai ini dikhususkan untuk Hai pemula yang yang mungkin belum tahu cara pengecekan atau pembersihan hai 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 sensor EOT Hai ini terlihat sangat kotor ini juga mempengaruhi Hai feedback atau Hai macam laporan kerja buat itu Hai tips dan pakai Hai kain aja ini kain bekas Hai Hai yang lebih bersih bisa pakai tisu hai 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 pastikan nama yang tidak terbores Hai ini untuk lepasan ini Hai sebaiknya resep EOT nya atau tidak dirasa agak mempos tipis Biasanya di posnya di rata-rata 40 belum ada terjam 40 kebawah kita bersihkan pakai sensor pembaca diusahakan bersih dari terak atau kotoran agar supaya bacanya lebih sensitif terus akan ini biasanya kalau dia putus ya ada ketipan mil ketipan tujuh kali ya buat lampu milnya Oke setelah dirasa mudah bersih kita lanjut ke proses pemasangannya Oke kita cek dulu atau lubang sensor EOT nya pastikan bersih ya juga karena ini sensornya kotor kemungkinan lubang ini juga kotor lubang tempat sensor tersebut mungkin karena pengedapan oli yang kurang bagus jadi gerak ya menggumpar atau lipas ya ini kita kita coba pakai kain pakai obeng kita putar-putar di kita bisa pakai obeng bisa pakai bambu juga bisa ini kerak-kerak yang di dalamnya yang bisa menyebabkan sirkulasi oli di dalam yang terhambat ambil di putar-putar ya ini harus bersih ini buat mode pemula yang bukan yang profesional mungkin lain cara nih kalau profesional biasanya beratnya sekalian turun mesin biasanya ada pembersihan pembersihan oke kita masukkan lagi yang tak putar nah kalau kita pakai jari juga nggak masuk ini sensor ini buat tipe the look bit 2020 ke atas untuk pakai sensor model seperti ini oke bila udah bersih kita proses pemasangan sensor ini di depan ada hasilnya di ujung kita masukkan dulu pelan-pelan tempatnya lumayan sempit karena ini masih proses atau masih satu set ya untuk memudah ini wajib ya buat di ujung kita masukkan di sini oke kita masukkan pelan-pelan nah seperti ini lihat ini ada yang terlihat ya kita masukkan pelan-pelan nah seperti ini lihat Hai kok kita masukkan dulu umurnya atau kita musiknya dulu ya kalau langsung pakai kunci isinya agak miring agak mentok kalau udah masuk berapa cat kita pakai kunci ini posisi kita pelan-pelan aja Hai ternyata kanan untuk mencangainya Hai lanjut kita pasang masaknya ini ada macam klip ya ini di atas kita masukkan harus ada bunyi ya biasanya klik ke luarannya Ayo kita pasang juga karet pengamannya hai 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 pasangan ini kalau buat Hai ini masih lemahnya harus peset injeksi di eot manual Hai ini mode ngari riset ini tercoba pada kedipan Hai ini normal Hai nah coba Hai nyalakan mesinnya Oke sekian dulu untuk Hai cara membongkar sensor LT dan pembersihan serta pemasangan balik lagi tanpa riset Hai injeksi EOT ini cukup simpel untuk kulit pemula Hai dan akan ucapkan terima kasih karena Hai telah Hai berkunjung ke channel kami dan hai 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 ha